Apa maksud kemarin menggelar di konferensi pers di Hambalang sebenarnya Pak Rahmat, apakah langsung saja publik menduga ini mau buka-buka luka lama sebenarnya ini? Ya, jadi Mas Indra, pertama yang menjadi inisiator pertemuan di Hambalang itu adalah DPP Partai Demokrat ya, pimpinan Pak Muldoko, itu yang menjadi inisiator, saya ditugaskan untuk menjadi juru bicara di konferensi para demokrat di Hambalang. Nah yang menjadi dasar pemilihan Hambalang itu ada tiga, pertama dari Hambalang itulah mulainya Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Para Demokrat pada masa itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengkudeta Anas Subaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Masih dihatikan kudeta itu ya? Awalnya dari sana, nanti kalau kita lihat rekaman-rekaman digital di internet, di media, semua lengkap awalnya itu dari sana, yang mengatakan bahwa Anas terlibat Hambalang. Tetapi setelah kasus Hambalang ini dibuka dengan sangat detail, dengan sangat lebar, mapnya dibuka, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Durian Sawit. Itu maksudnya apa itu? Iya, kalau kita lihat kan, kalau dari awal Pak SBY tahu Hambalang itu melibatkan Andi Malarangeng dan lain-lain, barangkali Hambalang itu nggak bakal dibuka habis-habisan. Itu yang pertama, yang menjadi dasar. Yang kedua, Partai Demokrat pimpinan Pak Modoko sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk kembali melanjutkan proyek Hambalang yang mangkrak ini, yang nilainya mencapai 2,5 triliun uang rakyat yang diambil dari pajak-pajak rakyat. Jangan sampai Hambalang itu menjadi candi Hambalang. Karena kalau kita lihat bangunan kemarin, itu sudah berlumut, sudah ada yang bocor-bocor, rumputnya sudah tinggi di mana-mana, mungkin ular pun sudah bersarang di situ. Jadi jangan sampai uang 2,5 triliun milik rakyat ini kemudian hanya menjadi candi Hambalang. Jadi kita mendukung penuh Pak Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Hambalang ini kembali. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.